Hamparan batu kapur, air biru jernih, keindahannya tak terbantahkan, sehingga menarik perhatian banyak orang. Namun indahnya Danau Camoy Aik Biru merupakan hasil luka alam akibat eksploitasi sumber daya alam. Yap, dahulu danau ini merupakan tempat penggalian dan eksploitasi timah. Lubang yang tersisa dibiarkan sehingga akhirnya terbentuk danau. Jadi danau seluas ini itu terbentuk dari lubang bekas penggalian timah. Dan memang tidak disarankan untuk berenang di dalam danau ini karena kedalamannya mencapai puluhan meter. Danau ini disebut Camoy Aik Biru oleh warga setempat, artinya lubang air biru. Airnya berwarna biru karena mineral dan asam yang masih terlarut dalam air. Lubang air biru yang terletak di desa air bara Kabupaten Bangka Selatan kini menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Pulau Bangka. Selain danau berwarna biru, di sisi lain danau ini terdapat danau lainnya yang berwarna hijau. Lokasi wisata ini belum dikelola, karena itu tidak ada fasilitas penunjang bagi pengunjungnya. Tak ada pagar pembatas, pengunjung wajib hati-hati mengeksplorasi sekitar danau ini. Setelah puas mengunjungi Danau Kaolin, saya masih penasaran dengan sejarah penggalian timah di pulau ini. Ya, saya berkunjung ke satu-satunya museum timah di Indonesia, bahkan di Asia. Menelusuri museum ini, wawasan saya soal sejarah eksplorasi timah di Bangka bertambah. Bahwa timah sudah ditambang sejak zaman Kesultanan Palembang, Hindia Belanda hingga Pasca Kemerdekaan. Dari sini saya juga tahu, nama Bangka berasal dari kota Wangka yang berarti timah. Jadi timahnya dipanaskan dulu agar mencair, setelah mencair gunakan cetakan seperti ini dan hasilnya menjadi lempeng logam. Setelah dicetak, kerajinan timah diamplas agar rapi dan layak dijual. Dan ini dia, pernak-pernik miniatur, perahu pinisi, truk pengangkut, pelakat, hingga gantungan kunci yang seluruhnya terbuat dari timah. Pernik macam inilah yang menjadi oleh-oleh khas Bangka Belitung. Harganya bervariasi antara 30 hingga ratusan ribu rupiah. Syarifah Rahma, Henry Hardy melaporkan untuk NET. Tadam, Pulau Bangka ini memang terkenal dengan hasil timahnya. Tapi sayangnya, akibat eksplorasi selama ratusan tahun, banyak lahan yang rusak. Nah, ini namun sebagian lahan sudah direstorasi ya Chelsea. Nah, ini salah satu lahan kritis yang berhasil diolah menjadi produktif adalah Bangka Botanical Garden. Lahan kritis di Pulau Bangka membuat penggiat lingkungan prihatin. Berbagai cara dilakukan untuk memulihkannya. Salah satu hasil dari upaya itu yang kini sedang naik daun adalah Bangka Botanical Garden di kota Pangkal Pinang. Melihat kerimbunan berbagai jenis tumbuhan di sini, sulit membayangkan kalau dulunya lahan ini adalah lahan kritis. Lahan seluas 300 hektare ini direklamasi dan olah menggunakan alat-alat berat agar layak ditanami tumbuh-tumbuhan. Perjuangan pemilik Bangka Botanical Garden ini akhirnya membuahkan hasil yang mengembirakan. Tak heran, pemilik Bangka Botanical Garden dianugerahi Piala Kalpataru dari Presiden RI. Kawasan ini berkembang menjadi asri dan hijau sejak tahun 2006. Masyarakat sini mengelola lahan tambang dan juga pertumbuhan, ya otomatis pengetahuan mengenai pertanian, perikangan, dan perkenakan itu sangat kurang. Di sinilah Bangka Botanical Garden dengan manajemennya tertantang untuk membuat suatu tempat yang kita sekarang berdiri di sini untuk tempat percontohan dan sekaligus jadinya nanti terakhir itu mengenai tempat katakanlah pendidikan untuk anak-anak sekolah di sini, penelitian juga boleh. Kini lebih dari 100 jenis tanaman dibudidayakan di Bangka Botanical Garden ini. Sebagian besar bibit memang didatangkan dari luar Pulau Bangka. Mulai dari tanaman cemara angin, berbagai jenis sayur-sayuran seperti sawi, tomat, cabai, dan buah-buahan seperti jeruk dan buah naga. Jadi seluruh tanaman di sini tumbuh subur berkat pupuk hasil olahan pertanakan sapi yang ada di kawasan ini. Nah, ini dia rahasianya agar seluruh flora di kawasan ini tumbuh subur. Mikroba dari hasil fermentasi kotoran sapi menjadi kunci jitu agar aneka tanaman di Bangka Botanical Garden ini tumbuh subur. Pada awal restorasi lahan, dibutuhkan 150 ton kotoran sapi per 1 hektare lahan. Kini ada 240 ekor sapi tinggal di atas 5 hektare lahan peternakan. Nah, jadi di sini tempat pengolahan kotoran sapi hingga menjadi pupuk. Jadi pertama, kotoran sapinya di apa ini dulu, Pak? Pertama, kita tumpuk seperti ini. Tumpuk dulu, terus kemudian? Dicampur dengan fiber, dicampur dengan sampah lain, juga bekas gergaji. Oke, jadi baru 21 hari kemudian baru bisa menjadi pupuk ya, dan bisa disebar di seluruh lahan. Di balik kisahnya, kini Bangka Botanical Garden menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Bangka. Untuk menikmati seluruh wisata agrobisnis dan peternakan ini, pengunjung tidak dipungut biaya sama sekali. Bonusnya, Anda juga dapat belajar menjaga keseimbangan alam. Syarifah Rahma, Henry Hardy melaporkan untuk NET.